Intro Inilah lokasi pos anak kampung Bedong Disini kita jalan terus Kemudian disini kita akan ketemu posnya Anak-anak kampung Bedong Yang baru aja dibikin Nah ini udah jadi Ini dia pos Posnya cukup besar Dan disini juga ada Fasilitas buat Ada disitu Ada fasilitas buat Kencing Buang air kecil Sama fasilitas budu Dan sekarang mari kita lihat Posisi lahan yang bisa dipergunakan Untuk Membangun tempat ini lebih nyaman Dari pos itu kita turun ke Bantaran sungai Celiwung ini Nah ini dia Lahan ini dimiliki oleh Azi Ashari Bin Haji Sarmili Luasnya cukup luas Dan ini Lahan yang bisa Dikelola oleh Teman-teman dari Kampung Bedong Nih Mudahnya semoga bisa Mengelola ini dengan baik Kalau salon saya sih Di daerah ini Bisa dibikin Ya Yang udah Nggak ada di condek tuh Salah satunya Getek Disini bisa dibuat nih Getek Nah ini bisa Ditaruh Tanaman-tanaman Khas Betawi Terus Juga mungkin Bunga Ditata dengan bagus Sehingga kita Bisa Lihat Indah Dan ketika orang Mau beli Bisa dijual Ini terus nih Panjang sampai belakang Dan lokasi ini Menurut saya Sayang Untuk Disia-siakan Harus dimaksimalkan Ini luasnya ya Luasnya itu Di catatan Tanah Dirik itu Kita bisa lihat adalah 8600 meter Wow Kebayang kan Luas banget Dan kalau Lihat Kita lihat nih Sisi bagian Jembatan Ini tuh Udah ada tuh Di wilayah Tanjung Barat Udah ada itu Turunan tangga Kayak gitu Nah Nah sementara Di sisi bagian Disini belum ada Nah ini bisa dilihat Semoga aja nih Kita bisa nih Bikin Ya minimal getek lah Untuk Pelestarian Ciri khas Transportasi Masyarakat Condet Zaman Dulu lah Misalnya kita bikin Disini Kalau kita jalan lagi Ke arah Kolong jembatan ini Kita bisa lihat Sungai Ciliwung Yang mengalir Menuju Kawasan Condet Nah ini dia Ini dia Sungai Ciliwung Asri dan Indah Dan kalau kita lihat Project Project Yang dilakukan Gubernur Ahok Ini dia Sampai sini Habis Masalah Beton-beton Masih belum terpasang lagi Udah habis sampai sini Dan Saya sih berharap Pinggirannya Bisa tetap alami Kayak gini Mungkin jalan Setapaknya ini Bisa dibuat Pakai konblok lah Yang lebih Bisa menyerap Air Gitu Dan sepanjang Pinggir sungai ini Bisa diranam Pohon Sehingga Enggak Enggak mudah Longsor Demikian Jalan-jalan Siang saya Di Pinggir sungai Tanjung Os Terima kasih Semoga Video ini Bisa Menginspirasi Kita semua Untuk Sama-sama Membangun Kampung kita Yang kita cintai Terima Kasih Terima Sampai Siang Mual Kampung Selam Servoss Kampung Terima kasih telah menonton!